Intro Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang Python Python ini sekelas dengan seperti PHP, dia masih bahasa pemrograman Seperti PHP, Perl, lalu Ruby Nah seperti itu Kenapa saya pakai Python pada sisi kali ini? Karena saya sekarang lagi lihat bahasa pemrograman terpopuler Ternyata Python ini menempati peringkat kedua Di atasnya Java dan PHP ada di nomor 4 Jadi memang yang paling populer sekarang Python ini Nah kenapa Python? Saya sudah pakai dari kisaran 3 bulan yang lalu Ternyata dari Python ini banyak fungsi-fungsinya Lumayan banyak juga Tergantung kita mau nge-explore atau enggak disini Dari dokumentasinya sangat banyak sekali Jadi untuk Python ini Teman-teman jika belum punya Python bisa download terlebih dahulu Pythonnya Untuk Pythonnya teman-teman bisa download versi yang 3.5.2 Jangan yang 2.7.12 Karena untuk fungsi-fungsinya mungkin lebih update yang ini Yang kedua dari segi sintaknya pun beda Ada sedikit perbedaan lah Dari antara Python 2.7 dan Python 3 Sebenarnya kalau dari Python itu Python 3.4.3 itu udah 3.4.3 ke bawah Sama 3.4.3 ke atas itu berbeda Kalau 3.4.3 masih bisa sih Masih sama Cuman kita pakainya yang 3.5.2 aja disini Oke Jika teman-teman sudah punya ya syukur Kalau belum download terlebih dahulu Jika sudah di-download Lalu di-install Instalnya tinggal next Langsung selesai Jika sudah langsung disini dibuka Coba search Python Nanti dia ada bacaan Idle Eh disini idle Nah disini Oke Coba teman-teman buka Idle nya disini Oke jika sudah Kita bisa Buat Apa ya Kayak praktek disini juga sih Mungkin kalau teman-teman lebih familiar dengan Comment prompt atau CMD Ya sama aja sih disini Cuman ini bawaannya Python Biasanya kalau Ruby juga Dia bawaannya ada Ruby Cuman tampilannya gak seperti ini Dia lebih menyerupai kayak CMD kalau Ruby Oke Kalau di Python pun Punya frame box nya Tersendiri sama kayak PHP Kalau PHP itu kayak Laravel Codeigniter YI Symfony Nah seperti itu Mungkin sekarang lagi Boomy-boomy nya itu Palkon Kalau di PHP Python sendiri Kalau dari dulu Sampai sekarang Emang Jango itu lebih Lebih menempati Nomor satu Buat Framework nya si Python tersendiri Sama kayak Ruby pun Ruby itu ada punya Rails Rails itu sama kayak Framework nya juga Kalau orang lebih suka Bilang Ruby on Rails Namanya Oke Sekarang kita belajar tentang Python Kurang lebih kalau Python itu Teman-teman jika belajar Python Bakal Gampang sekali Untuk belajar ke Ruby Karena Sintaknya itu Kurang lebih Mirip sih Mirip-mirip sih Kalau sama PHP sih Lumayan jauh Kalau sama Ruby itu Mirip-mirip lah Kayak gitu Sekarang Materi yang Yang akan saya bawakan Itu ada String Number Variable Perhitungan Perhitungan Aritematika Loop While and For If Condition If L Condition If L If Condition Dan Function Oke Sekarang kita langsung Ke materi pertama Itu string Gimana Cara kita buat String dalam Python Sama seperti PHP Kita bisa memakai Kutip 2 Seperti ini Atau Kutip 1 Seperti ini Tergantung dari Pemakaiannya ya Sama aja sih Sebenernya Asalkan kita bisa Menempatkan Si kutip 2 Kutip 1 itu Dalam Pembungkusnya Nanti Misalkan Saya buat String Misalkan Agung Sepiadi Nah ini bisa Mau pakai Kutip 1 pun Tetap jalan juga Sama aja Sekarang Kalau misalkan Kita mau Buat Di dalam Kutip Itu ada kutip Maksudnya Itu di dalam Kutip string ini Mau ada Kutip string Yang seperti ini Itu gimana Misalkan Contoh Dia berkata I just Wanna Bla 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 Nah seperti ini Jadi saya pengen Outputnya itu Ada kutipnya juga Tapi di dalam String Yang dibungkus oleh Kutip 2 juga Sama Kalau kita enter Ini bakal error Karena dia Anggap si python sendiri Kutip 2 ini Sudah ditutup disini Jadi yang error itu Dari sini sampai sini Kalau ini gak error Ini sampai sini Ini error Dia dianggapnya Sebagai fungsi Dan fungsi I just wanna Itu gak ada Kalau di python Jadi kalau misalkan Biar ini ke Print juga Kita harus pakai Langkahnya sih Ada 2 Misalkan Kita mau buat Dia pakai Kutip 1 Lalu di dalamnya Dia berkata Bla bla Pakai kutip 1 Karena dia dibungkus Sama kutip 1 Di dalamnya Mau ada kutip 2 Itu gak masalah Kalau kita enter Ini bakal jalan Tapi yang jadi pertanyaan Dia kalau kutip 2 Di dalamnya Mau ada kutip 2 lagi Nah ini Caranya kita harus pakai Slash Eh sorry Apa ya kalau ini Namanya Backnya lah Backslashnya lah Namanya Nah Backslash seperti ini Baru Ini bisa Kalau kita enter Ini bisa kebaca Karena dia Anggap si python Sendiri bahwa Si kutip 2 ini Bukan bagian dari Penutup string Yang ada di depan Seperti itu Oke itu Pengertian dari string Dalam python Lalu kita Loncat ke number Number Banyak Apa ya Banyak Kayak Tipe datanya Kayak integer Ada Apa lagi ya Float Ya sama aja sih Seperti itu Ya kalau number itu Dia semuanya Nomor Isinya Nggak ada huruf Misalkan 5 6 6 Seperti ini Kalau nggak Float Kalau float itu Berarti dia memiliki Nilai Point Kalau nggak Koma namanya 5,6 Seperti ini Jangan 5,6 Nanti dia jadinya Malah Kayak data banyak Nah seperti gini Array Kayak gini List lah Kalau namanya di python itu Oke Kalau misalkan Number Itu seperti ini Lalu kita Loncat ke Oh sorry Ini kayaknya kebalik nih Seharusnya perhitungan terlebih dahulu Kita akan belajar perhitungan Perhitungan di python juga Hampir sama sih Kayak di Ruby Sama Laravel Eh sama Laravel Sama Si php Misalkan 5 ditambah 8 Itu 13 8 ditambah 0 0 Eh 8 8 8 dikurangi 4 4 8 Dikali 5 40 8 Dibagi 5 1,6 8 Pangkat 3 5 512 8 Pangkat 3 itu berarti 8 x 8 x 8 Nah seperti itu Tapi fungsinya itu pakai Bintang-bintangnya 2 kali Kali-kalinya 2 kali gitu Seperti itu Ada juga modulus Kalau modulus itu berarti Sisa bagi Misalkan 7 Mod 3 Kira-kira Dia dapat berapa Nah Kalau 3 ini kan Kalau 3 ditambah 3 itu 6 Nah itu stop kan Karena nilai buat Jadi nilai Integer itu kan Gak bisa lagi Karena Kalau integer itu kan Gak ada koma tuh Jadi dia sisa Pembagian Sisa pembagiannya berapa Berarti 1 Kalau misalkan 9 Mod 3 Itu 0 Karena dia habis Dibagi 3 Kecuali Misalkan 8 Mod 3 Nah dia sisanya 2 Berarti Untuk menuju 3 ini Oh ternyata dia Cuman punya 2 Ya Dia gak mampu lagi Buat nyampe 3 Berarti dia dimasukin Namanya modulus Oke Ini buat perhitungan Lalu cara buat Variable Mungkin kalau buat Variable Kita bakal buat File nya Terlebih dahulu Disini teman-teman Bisa klik new File Lalu teman-teman Save Misalkan simpen Dimana aja sih Saya simpen Misalkan Di video Namanya Test Dot Py Nah Untuk Extensinya sendiri Itu dot py Untuk python Lalu di save Oke Jika sudah Cara buat Variable Di python Itu langsung Diketik aja Nama variablenya Apa Lalu isinya Apa Misalkan Isinya Mau integer Mau string Mau Emotion Mau number Atau string Itu Boleh Lalu Kalau kita run Oke Nah ini Nothing happens Tanpa Tidak ada yang terjadi Kita harus print Terlebih dahulu Nah Untuk mencetak Yang ada di dalam Si variable ini Itu dengan Fungsi print Lalu Nama Variablenya apa Nama Nah seperti ini Lalu Run Run Nah baru tampil Agung Siap tiadi Seperti ini Oke Kalau misalkan Mau aritmatika pun Bisa Misalkan 45 Itu Nah seperti ini 45 Mau di dalamnya Ada perkalian Itu bisa juga Seperti ini Ada Perpangkatan Bisa juga Seperti ini Oke Lalu Ini untuk Perhitungan Eh variable Lalu kita Loncat ke loop Saya akan Jelaskan tentang While dan For While itu Sama aja Perulangan sih For juga Sama aja Misalkan kita Buangin yang While terlebih dahulu While nya Misalkan kita Mau cetak 1 sampai 10 F Misalkan F sama dengan 1 Eh sorry Gak pake titik koma ya F sama dengan 1 Lalu kita tulis While F Kurang dari Sama dengan Berapa nih Misalkan 10 Lalu kita Print F Lalu Counter nya Apa F Sama dengan Ditambah Sama dengan 1 Nah Seperti ini Lalu Run Nah baru dia Bakal mencetak 1 sampai 10 Nah untuk Cara membuatnya Yaitu While Kalau di PHP kita pake Kurung seperti ini ya Kalau disini Enggak Maksudnya kurung Seperti ini Nah kalau di Python itu Enggak Jadi seperti ini Lalu Kurang dari Berapa 10 Terus Kurawal yang ada Di PHP itu Gak pake Kita pake Titik 2 Lalu Print F F Plus Sama dengan 1 Oke Jangan sampai Kita Buat Print ini Tanpa Di Tap ya Maksudnya itu Saya simpen Disini Biasanya kalau PHP bisa Bisa aja sih Kayak gini Ini bakal Kebaca Tapi kalau Di Namanya Python Kalau kita Di Run Ini bakal Error Karena dia Enggak Di Tap Nah makanya Kalau di Python itu Rapih juga Lumayan Emang harus rapih Untuk pembuatan Sintak Istilahnya Kalau misalkan Dia Enggak masuk Kedalam tab Itu Dia enggak bakal Kebaca Berarti di While Seperti ini Oke Lalu Untuk For For itu Sama aja sih Perulangan Cuman kalau For disini Kadang lebih sedikit Fungsinya Misalkan Nama Eh kalau enggak Nomor deh Nomor Nomor Sama dengan Misalkan 1 Kalau For disini Di Python itu Beda sih Nama fungsinya Fungsi Sama PHP Sama di Python Jadi dia Pakainya Pakai Aliasis Gitu Namanya Buat namanya Misalkan For En In Nomor Print N Lalu run Run Modul Nah seperti ini Dia buat Mencetak nilai Yang ada Dalam ini sih Lalu Kalau misalkan Teman-teman Apa ya Mau Yang namanya 1 sampai 10 pun Bisa Di dokumentasinya Bisa ada disini Atau bisa dicari Juga sih Langsung disini For Loop Eh sorry O nya terlalu banyak For Loop Python Nah Nah dia pakai range disini Ini range nya berapa Misalkan kita mulai dari 0 sampai 3 Seperti ini Coba contoh kita bakal jalanin Nah Ini dia mulai dari 0 sampai akan cetak ketiga Ya kalau saya save Run Run Modul Infile Sintag Ini ada yang error Sorry Ini kayaknya dia masih python versi lama Nah Nah Seperti ini Nah 0 1 2 3 nya Nggak Nggak kebawa Kalau misalkan mau sampai 10 Ya ini diubah aja Jadi 10 Jadi sampai 9 Dia bakal nyetak Nah seperti itu Untuk For Lalu Lalu Apa lagi nih Ada if conditional dalam python If conditional nya Sama aja Kayak Kayak php Cuman ini Agak beda sedikit Misalkan saya punya Satu varia Dua variable Misalkan A sama B B sama dengan Dua If A Kurang Lebih kecil dari sama dengan B Maka Print True Oke Jika sudah di run module Nah Ini bakal Terjalan True Seperti ini Karena emang benar Si Satu ini Lebih kecil daripada B Coba kalau kita Balik Apa nih Dia Nggak akan jalanin apa-apa Karena dia False Disini Kecuali Kita pakai If else Nah Kalau if else Disini kita akan Jalanin if else condition Jadi kalau else itu ya Teman-teman langsung Tambahin else aja disini Print nya apa Print nya false Misalkan Oke Nah Seperti ini Dia bakal jalanin yang false Jadi kalau kurang Itu true Kalau lebih itu masuknya false Karena dia ini Kondisinya tidak terpenuhi Nah seperti ini Lalu di python sendiri ada if elif condition Kalau di php itu namanya if else if ya Namanya else if single Tapi kalau di python itu elif namanya Contoh misalkan saya mau buat Tiga variable Saya buat kondisi misalkan if a lebih besar dari b Maka print A Elif Elif A Kurang dari b Print B Nah seperti ini Lalu saya bakal L Sprint C Nah kira-kira yang bakal kecetak yang mana nih C Saya coba run Ini yang bakal kecetak yang b Karena dia masuk ke Kondisi yang Elif ini Jadi jika A lebih besar Dari b A kan satu Satu gak lebih besar dari dua Berarti dia Dia lewat Dia lanjut ke If selanjutnya A Lebih kecil dari sama b Ya bener Berarti printnya yang b Else ini berarti gak Kepanggil Seperti itu Oke ini buat If elif condition Lalu untuk function sendiri Function Kita buatnya Kan kalau di Apa ya PHP itu pakai function Terus nama function Kutup dua Tutup kurung dua Lalu Parameternya Kalau disini dia pakainya Def Lalu nama functionnya Misalkan Nama saya Nama saya Nah Lalu Fungsinya apa Misalkan Print Agung Safety Seperti dia di Lalu cara Panggilnya itu Nama saya Nah Seperti ini Run Run Modul Nah Lalu Kalau cara buat Function itu Dengan Def Terus nama saya Ini nama functionnya Apa Lalu Aksinya itu Apa Cara Pemanggilannya pun Nama saya Seperti ini Berarti nama functionnya Langsung Lalu Kalau kita Misalkan Mau Ada parameternya Biasanya kan ada parameternya Seperti Misalkan Dolar Usia Agung Septiadi Berusia Dolar Usia Eh sorry Dolar Usia Usia aja Nah Seperti ini Gak pake Dolar Ini Usianya Misalkan 18 Tahun Seperti ini Run Run Modul Agung Septiadi Berusia 18 tahun Karena Usia ini Harus Wajib Diisi Di Saat Kita Manggil Fungsi Nama saya Disini Nah Saya isinya Dengan 18 Contoh Kalau saya Nggak isi Dia Bakal Error Seperti ini Oke Lalu Biasanya Kalau Di Function Itu Dia Identik Dengan Class Karena Buat Apa yang namanya Bisa Kalau framework Framework Itu kan Pakainya Kelas Kelas Kayak Gitu Nah Misalkan Kelas Nama Kelasnya Apa Kelasnya Misalkan Mobil Kalau Nggak Perhitungan Perhitungan Lalu Nama Fungsinya Apa Aja Misalkan Tambah Tambah Itu Ada Apa Aja Di Parameternya Kita Masukin Dollar N Satu Nilai Satu Misalkan Dollar Nilai Dua Eh kok Dollar Lagi Dolar Lagi Jangan Pakai Dollar Disini Nah Seperti Ini Lalu Misalkan Print Nilai Satu Ditambah Nilai Dua Oke Seperti Ini Lalu Kita Bakal Manggil Fungsi Yang Ada Ditambah Tersebut Cara Panggilnya Itu Perhitungan Dot Tambah 12 Sama 14 Oke 26 Karena 12 Tambah 14 Ini 26 Nah Cara Panggilnya Itu Nama Kelas Terlebih Dahulu Perhitungan Lalu Nama Function Tambah Lalu Parameter Yang Wajib Di Isinya Apa Disini Nilai Satu Nilai Dua Karena Bakal Dipakai Diprint Disini Oke Misalkan Mau Nambahin Yang Contohnya Eh Sorry Misalkan Mau Nambahin Buat Perkalian Bisa Disini Berarti Kita Pakai Nama Function Yang Berbeda Disini Di Edit Lalu Nah Seperti Ini Oke Teman-teman Sudah Paham Buat Kedelapan Fungsi Ini Untuk Materi Selanjutnya Saya Bakal Jelasin Tentang Yang Selanjutnya Gimana Cara Buat Langsung Web Dengan Python Kalau Crude Biasanya Kalau Dengan Databasenya Bisa Pakai Database Misalkan Kayak Mongo pun Bisa Oke Di Next Video Saya Jelasin Tentang Itu Oke Terima Kasih Semoga Paham Dan Sampai Jumpa